Datang di channel Infobola Indonesia, jangan lupa komen, like, dan subscribe Keputusan mengejutkan diambil oleh pelati timnas Indonesia Sintayong di laga melawan Jepang Pada menit ke-73, Sintayong mengasukkan Elkambagot untuk menggantikan Egy Maulana Fikri Publik dibuat terkejut, pasalnya Elkambagot yang sejatinya adalah back timnas namun menjadikan stiker pada laga tersebut Mengapa Sintayong justru menjadikan Elkambagot sebagai stiker, padahal di daftar pemain posisi stiker masih ada Hoki Ceraka dan Dendis Sulistiawan Tentunya pelatih asal Kura itu punya alasannya Alasan Sintayong memasukkan Elkambagot untuk posisi stiker yaitu, untuk bisa berduel dengan pemain-pemain belakang Jepang Menurutnya, Elkambagot punya postur tubuh yang menjulang diharapkan bisa meruntuhkan pertahanan Jepang Keputusan ini terbukti pada menit ke-91, Elkambagot berhasil mengganggu pemain Jepang yang berupaya mengantisipasi lemparan jauh prata marahan Alhasil bola tersebut lolos mengarah ke Sandy Walls Bebas dari kawalan, Sandy Walls berhasil menjebol gawang timnas Jepang Saya tahu Jepang punya kelimaan duel bola-bola atas, itulah alasan saya memasukkan Elkan untuk di posisi striker, kata Sintayong Kekalan timnas Indonesia dari Jepang membuat situasi semakin sulit untuk lolos ke babak 16 besar Squad Garuda harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain Terima kasih telah menonton!